Objek wisata Danau Buyan Buleleng terus mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang mencapai 20 meter. Pendangkalan Danau Buyan ini diakibatkan banyaknya limba serta alih fungsi lahan milik warga. Ditumbuhi ganggang dan rumput, bahkan penuh akan sampah-sampah plastik. Beginilah kondisi objek wisata Danau Buyan di Kabupaten Buleleng, Bali. Danau terluas ketiga setelah Danau Batur dan Beratan kini terus mengalami pendangkalan sejak 2006 silam. Dari awal kedalamannya 80 meter, kini hanya mencapai 60 meter. Tak heran jika kawasan ini diguyur hujan deras, air danau meluap hingga merendam rumah warga sekitar. Salah satu penyebab terjadinya sedimentasi ini karena alih fungsi lahan pertanian warga yang berada di pinggiran Danau Buyan. Lahan yang sebelumnya ditanami tanaman keras, kini lebih banyak ditanami sayur mayur. Sehingga di sekitar Danau kurang resapan air. Kurangnya dry nase serta maraknya pembangunan vila di sekitar juga menjadi penyebab pendangkalan Danau Buyan ini. Salah satu penyebab utamanya, salah satu ini ya, alih fungsi lahan. Contoh seperti sekarang ada dari tanaman keras, sekarang berubah menjadi tanaman yang, yang apa namanya, tanaman semusim ya, kemudian dari tanaman keras menjadi tanaman sayuran dan lain sebagainya. Dan termasuk perumahan-perumahan ya. Akibat pendangkalan, kunjungan wisatawan juga menurun. Balai lingkungan hidup Buleleng dibantu balai wilayah sungai Bali mulai mengeruk lumpur yang ada di danau. Selain membersihkan danau, untuk mencegah pendangkalan di danau ini, pemerintah Kabupaten Buleleng akan memperketat perizinan pembangunan vila di lahan sekitar Danau Buyan. Di tahun 2017, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menata kawasan Danau Buyan dengan memperluas tanggul pembatas danau hingga 100 meter. Pemerintah juga akan menggelar Twin Lake Festival ke-2 di pinggir danau ini untuk menarik minat para wisatawan. Kemudian tantangan juga banyak di sebelah kanan kita, bisa dilihat bersama banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk pertanian dan pembangunan vila-vila yang sebenarnya sudah kita larang. Tapi ada beberapa yang bangunan di ujung itu belum ada IEB-nya, mungkin sudah mulai membangun kan. Danau Buyan merupakan daerah resapan air, sehingga memiliki peran besar sebagai salah satu sumber cadangan air untuk Kabupaten Buleleng di musim kemarau. Butu Wijana melaporkan untuk NET.